Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Draw Di sini saya masih menggunakan Corel X7 Pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat objek bentuk planet Seperti yang terlihat pada monitor anda seperti ini Kita akan coba membuat Gimana cara membuatnya? Kita mulai saja Saya buka halaman baru atau saya buat halaman baru Pertama kita import gambar atau image yang ingin kita buat objek planetnya File import, kalau di Corel ambil gambar file import Misalkan saya ambil objek ini Terus saya masukkan lagi objek ini Saya masukkan lagi Sambil menekan tombol control pada keyboard kita pilih objeknya Nah, ini lagi nih Cukup kali itu ya Coba ini saya ambil juga Import Kita taruh sini Kita taruh lagi di sini objeknya Kita taruh lagi di sini objeknya Kita taruh lagi di sini Oke, ini dulu Ini dulu coba kita buat Berikutnya anda pilih ellipse tool atau membuat lingkaran Ini Terus kita buat biar lingkarannya benar-benar bulat Tekan tombol control pada keyboard baru dibuat begini Nah, begini Ganti ke pick tool Kita tentukan objek mana yang Gambar mana yang mau kita seleksi dengan menggunakan objek lingkaran ini Misalkan saya ambil di bagian sini Di bagian sini saya ambil Nah, berikutnya kita zoom di sekitar lingkaran ini Jadi objek atau gambar ini akan kita zoom di seputar lingkaran ini Caranya bagaimana? Kita block dua objek ini Begini Terus kita aktifkan lens Efek Baru lensa kita aktifkan Kebetulan di sini sudah aktif Di sini objek lensnya Nah, seperti ini Kita pilih yang ini Magnify Ini Kita pilih Terus aktifkan present Aktifkan Ini adalah besar zoomnya Misalkan 1,5 atau ditambah lagi Atau kita buat 1,5 Baru kita apply Nah, ini Affect zoomnya Ini sudah jadi Ini kita ambil Kita Biasanya ke sini Oke, yang ini sudah kita tidak kita perlukan Kita hapus Nah, begini Berikutnya kita buat lagi ellipse Pada gambar ini Kita buat ellipse Tekan control Kita buat begini Di bagian mana yang mau kita buat Di sini misalkan Oke, kita block semua Ini Ini ukurannya sudah kita buat 1,5 saja Baru klik present Lalu di apply Nah, begini Wah, terlalu besar ya Kalau kita Kecilkan 1,3 Apply Nah, begini Oke Sudah jadi Ini kita hapus Bakutnya lagi Tekan control Baru kita buat lingkaran Di sini Begini Di block semua Seperti ini Kalau ininya terkunci Apa namanya Kuncinya aktif Di non-aktifkan Tinggal di klik Gini Dia non-aktif Baru kita klik present Kita apply Nah, seperti ini Sudah jadi Ini saya hapus Saya buat lagi lingkaran Begini Saya taruh di sini Kita block semua Begini objeknya 1,2 sama Present Baru di Apply Kita sudah memiliki Model Objek 4 buah Model Seperti Planet Kita ambil lagi Misalkan File import Ambil lagi Gambarnya yang lain Misalkan Nah, ini Nah, peta ini Peta dunia ini Kita buat lagi Misalkan Saya buat lagi Lingkaran Begini Saya Kita taruh di sini Di block semua Aktifkan present Di apply Nah, seperti ini Ini sudah jadi Ini kita Nah Kita sudah memiliki Model Object planet Ada 5 5 buah model Terus kita samakan ukurannya Kita samakan ukurannya Misalkan Saya block semua Seperti ini Terus kita hilangkan Garisnya Yang ada di Sisi-sisi Object ini Dengan cara Pilih outline Outline pane Baru Klik Now Outline Sudah ada garisnya Berikutnya Object ini Kita samakan ukurannya Misalkan Kita buat Ukurannya Menjadi 10 cm Ini diaktifkan Ini kuncinya Ini kuncinya Nah Kita sudah memiliki 5 buah objek Dengan ukuran yang sama Berikutnya Agar terlihat Lebih alami Lingkarannya ini Seperti benar-benar Objek yang Bulat Nampak seperti 3 dimensi Bulatnya Kita Buat Objek lagi Lingkaran Begini Saya buat Lingkaran Tekan control Buat lingkaran Begini Terus saya kasih warna Hitam Lingkarannya Berikutnya Berikutnya Saya transparankan Aktifkan Transparent tool Baru pilihnya Yang ini Content Transparent Terus pilihnya Yang ini Elliptical Content Nah Begini Yang ini Kita buat 100% Yang ini Kita buat Disini 50% Nah Begini Handle Yang ini Yang putih Kita geser Kesini Nah Begini Baru ini Kita terror Disini Oh Gini Kalau Kurang Bisa kita Kurang pas Kita atur Disini Transparent Kita atur Misalkan Disini Saya tambah 60 Misalkan Nah Begini Kalau Saya tambah 80 Terus Terang Masih Ini Kita buat Lagi 60 Nah Begini Kalau kita Keluarin Nah Begini Hasilnya Taruh lagi Disini Nah Berikutnya Kita copy Ke Masing-masing Object Ini Geser Kesini Baru klik Kanan Geser Lagi Kesini Baru Klik Kanan Geser Lagi Kesini Baru Klik Kanan Geser Lagi Kesini Baru Klik Kanan Tinggal Kita atur Kayak Gini Misalkan Terlalu Gelap Kita Atur Lagi Disini Kita Tambah Jadi 80 Nah Begitu Tinggal Di atur Atur Saja Nah Ini Objeknya Udah Udah Jadi Tinggal Kita Group Masing-masing Ini Saya Block Tekan Ctrl G Atau Di Group Ctrl G Lagi Atau Klik Tombol Ini Nah Begini Nah Begini Nah Begini Nah Berikutnya Yang ini Kita Kasih Cincin Kita Kasih Cincin Seperti Ini Seperti Ini Cara Memberi Cincin Kita Masih Menggunakan Elliptical Atau Elliptool Kita Buat Disini Begini Lingkarannya Nah Begini Nah Begini Kita Buat Lingkarannya Oke Sambil Menekan Tombol Shift Pada Keyboard Shift Geser Kedalam Seperti Ini Nah Baru Klik Kanan Akan Tercipta Lagi Lingkaran Yang Sama Tapi Lebih Kecil Baru Kita Klik Tombol Shift Lagi Masuk Kedalam Lagi Begini Baru Klik Kanan Lagi Oke Tekan Shift Lagi Baru Kita Buat Yang Kecil Dalamnya Baru Klik Kanan Lagi Nah Kita Memiliki Empat Buah Lingkaran Nah Berikutnya Kita Kasih Efek Warna Dengan Menggunakan Ini Smart Fill Tool Nah Penggunaan Smart Fill Tool Ini Sudah Saya Jelaskan Pada Video Tutorial Saya Sebelumnya Bagaimana Cara Membuat Cincin Melingkari Objek Silahkan Anda Buka Lagi Untuk Lebih Jelas Tapi Tapi Kalau Anda Mengikuti Tutorial Ini Akan Sangat Jelas Juga Kembali Ke Video Tutorial Sebelumnya Oke Kita Kasih Warna Agak Abu Abu Gini Kita Pilih Warnanya Dulu Pertama Pilih Smart Fill Baru Kita Pilih Warna Baru Tick Disini Pilih Disini Begini Pilih Pilih Disini Yang Sininya Gak Usah Karena Ini Akan Akan Ada Di Belakang Objek Planet Ini Lagi Yang Ini Lagi Yang Ini Berikutnya Ganti Warnanya Lebih Hitam Klik Disini 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 Oke Udah Jadi Rubah Topic Tool Klik Lingkarannya Kita Delete Klik Lagi Lingkarannya Kita Delete Klik Lagi Lingkarannya Yang Ini Kita Delete Lagi Lingkarannya Nah Kita Udah Memiliki Objek Seperti Ini Seperti Cincin Baru Dibawa Semua Baru Kita Group Baru Klik Lagi Sekali Oke Seperti Ini Nah Inilah Objek Yang Sudah Kita Buat Berikutnya Kita Buat Background Begini Nah Gimana Cara Buat Background Ini Ini Adalah Gabungan Dari Dari Tiga Buah Gambar Saya Buat Seperti Ini Oke Yang Ini Objek Ini Saya Kecilkan Dulu Saya Blok Semua Begini Saya Kecilkan Saya Pindah Di Sini Terus Saya Ambil Gambar Atau Saya Buat Dulu Sebuah Kotak Begini Oke Begini Saya Ambil Gambar Gambarnya File Import File Import Background Kita Cari Ini Saya Ambil Ini Saya Ambil Biar Mengenakan Tombol Control Memilih Lebih Dari Satu Ini Saya Ambil Klik Dator Di Sini Begini Satu Begini Lagi Satu Ini Lagi Oke Seperti Ini Kita Pisah Pisah Dulu Ini Kita Pisah Ini Kita Pisah Ini Kita Kita Ambil Kita Masuk Kedalam Sini Oke Kita Masukkan Ini Cara Masukkannya Gimana Kita Abas Sari Sedikit Nah Gini Masukkannya Menggunakan Power Clip Pilih Objectnya Pilih Menu Efek Baru Pilih Power Clip Pilih Please Insert Frame Clip Di Garis Di Garis Yang Ini Sama Kita Taruh Di Sini Kita Posisikan Gini Posisikan Begini Baru Pilih Object Pilih Effect Power Clip Please Insert Frame Di Sini Masuk Yang Ini Juga Sama Kita Posisikan Dulu Disini Begini Pilih Objectnya Ini Saya Minimize Pilih Object Pilih Menu Effect Power Clip Place Insert Frame Masukkan Disini Begini Nah Bagaimana Cara Membuat Objectnya Seperti Ini Menjadi Satu Kesatuan Tanpa Ada Perpotongan Dari Masing Gambarnya Biar Terlihat Bagus Seperti Ini Caranya Seperti Ini Sebenarnya Cara Ini Sudah Saya Sampaikan Di Video Tutorial Saya Sebelumnya Bagaimana Cara Menggabungkan Banyak Gambar Dengan Menggunakan Core Drop Oke Kita Klik Kanan Pada Object Ini Baru Pilih Menu Edit Power Clip Akan Masuk Kedalam Kumpulan Gambar Yang Di Dalam Kotak Ini Tadi Berikutnya Kita Pilih Object Yang Ini Dulu Aktifkan Transparansi Tool Baru Dari Sini Dari Sini Klik Tahan Geser Kesini Ini Sudah Jadi Satu Kesatuan Jadi Garis Ini Sudah Hilang Garis Perpotongan Dari Gambar Ini Berikutnya Ini Lagi Pilih Object Ini Baru Klik Tahan Geser Kesini Ini Sudah Jadi Satu Kesatuan Object Nah Seperti ini Sudah Seperti ini Baru Klik Kanan Baru Pilih Finish Sudah Jadi Satu Kesatuan Nah Nah Berikutnya Tinggal Kita Menyusun Planet Planet Ini Cara Menyusun Biar Gampang Saya Buat Lingkaran Dengan Menggunakan Ellipse Tool Saya Buat Lingkaran Seperti Ini Saya Klik Lagi Sekali Saya Putar Begini Saya Mengikutin Bentuk Objek Yang Lingkaran Di Tengah Ini Begini Suka Si Warna Putih Saja Terlebih Kelihatan Nah Begini Nah Bikannya Kita Susun Objek Ini Klik Di Tengah Tanda Silang Tanda Silang Klik Tengah Ini Deser Kesini Dia Nempel Nah Nempel Begini Nah Nempel Begini Berikutnya Yang Ini Ini Saya Buat Juga Tengah Mungkin Saya Kecil Sedikit Nah Seperti Disini Nah Begini Berikutnya Yang Ini Saya Kecil Seperti Disini Dan Dia Nempel Nah Begini Berikutnya Yang Ini Lagi Saya Kecil Sedikit Disini Dia Nempel Nah Begini Yang Sama Seperti Lebih Kecil Oke Hasilnya Seperti Ini Nah Berikutnya Ini Garisan Saya Hapus Nah Inilah Hasilnya Nah Ini Hasilnya Kita Setelah Kita Buat Tadi Ini Misalkan Kalau Tinggal Digeser Saja Kalau Misalkan Terlum Mepet Berikutnya Kita Kasih Efek Shadow Cara Membuat Efek Shadow Kita Buat Lingkaran Dulu Lingkaran Tekan Control Kita Buat Lingkaran Diusahakan Sama Objek Lingkarannya Dengan Objek Yang Mau Kita Buat Shadow Sepertinya Saya Zoom Ini Maka Ini Saya Kecikan Sedikit Bisa Makan Begini Nah Gini Saya Kasih Warna Putih Saja Misalkan Saya Kasih Warna Putih Terus Saya Kasih Shadow Shadow Disini Shadow Murut Yang Smile Glow Kasih Shadow Warnanya Hitam Misalkan Begini Nah Gini Hitam Baru Ini Dihapus Garis Luarnya Ini Dengan Cara Klik Outline Pen Outline Pen Disini Klik Outline Pen Baru Pilih Now Outline Nah Ini Caru Disini Baru Pindah Kebawah Cara Pindah Kebawah Tekan Control Baru Pilih Packdown Pada Keyboard Tekan Control Baru Klik Tombol Packdown Nah Begini Nah Dua Klik Klik Seperti ini Berikutnya Yang ini lagi Sama Kita buat Lingkaran Juga Kita Samakan Ukuran Lingkarannya Kita Samakan Besarnya Nah Begini Kita Keluarkan Dulu Kasih Warna Putih Tingangkan Garis Garisnya Anda Juga Bisa Menghilangkan Garis Ini Dengan Disini Pada Kumpulan Warna Baru Klik Kanan Pada Tanda Silang Yang Di Atas Baru Pilih Drop Shadow Baru Pilih Yang Smell Glow Pilih Yang Hitam Begini Baru Disini Lagi Terus Ini Baru Control Baru Tekan Tombol Control Baru Tekan Tombol Backdown Control Ditahan Backdown 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 Berikutnya Yang Ini Lagi Tekan Control Kita Buat Lingkaran Lagi Kita Posisikan Disini Sama Memakan Si Warna Putih Menangkan Garisnya Dulu Baru Kita Affect Shadow Kita Aktifkan Smile Glow Pilih Warnanya Hitam Saya Copy Sini Satu Terus Saya Besarkan Ini Nah Ini Baru Ini Kita Taruh Disini Nah Baru Yang Ini Kita Control Backdown Backdown Oke Control Backdown 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 Nah Gitu Oke Tinggal Yang Ini Lagi Kita Buat Ini Kita Copy Kita Copy Taruh Disini Baru Control Backdown Backdown Sampai Pindah Ke posisi Bawah Seperti ini Nah Nah itulah Cara Membuat Objek Planet Dengan Menggunakan Corel Semoga Tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Dan jika Tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa Klik tombol Like Atau Suka Dan jika Anda ingin Berlangganan Tutorial saya Selanjutnya Jangan lupa Klik tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan tentunya Gratis Jumpa lagi Di tutorial saya Selanjutnya Sukses Selalu Untuk Anda Terima kasih Selamat menikmati